Damai sejahtera Allah yang melapaui segala akar dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus dan Juru Selamat Kira Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan Marilah kita mendengarkan kewajahan firman Tuhan Dan yang menjadi koma bagi kita pada minggu sore hari ini Dari kitab Yeskiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat belas Saya akan baca bagi kita, mari kita ikuti bersama-sama Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Dan ia membuat aku keluar dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembahku Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling Dan sungguh tempat banyak bertaburan di lembah itu Lihat, tulang-tulang itu amat kering Lalu ia berfirman kepadaku Hai anak manusia Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali Aku menjawab Ya Tuhan Allah Engkau lah yang mengetahui Lalu firmannya kepadaku Berkuatlah mengenai tulang-tulang ini Dan katakanlah kepadanya Hai tulang-tulang yang kering Dengarkanlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini Aku memberi nafas hidup di dalammu Supaya kamu hidup kembali Aku akan memberi urat-urat padamu Dan menunggu kendali padamu Aku akan menutupi kamu dengan kulit Dan memberikan kamu nafas hidup Supaya kamu hidup kembali Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Lalu aku berdukuat seperti diperintahkan kepadaku Dan segera sesudah aku berdukuat Kedengaranlah suara sumber Suatu suara berderak-derak Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain Sedang aku mengamat-amatinya Lihat Urat-urat ada Dan daging tumbuh padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Maka firmannya kepadaku Bernubuatlah kepada nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan katakanlah kepada nafas hidup itu Beginilah firman Tuhan Allah Hai nafas hidup Datanglah dari keempat penjuru angin Dan berembuslah Kedalam orang-orang yang terbulung ini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku berdukuat seperti diperintahkannya kepadaku Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka Sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakkan kakinya Suatu tentara yang sangat besar Firmannya kepadaku Hai anak manusia Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel Sungguh mereka sendiri mengatakan Tulang-tulang kami sudah menjadi kering Dan pengharapan kami sudah menyak Kami sudah hilang Oleh sebab itu Bernubuatlah dan katakan kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada saat aku membuka kubur-kuburmu Dan membangkitkan kamu Hai umatku dari dalamnya Aku akan memberikan rohku di dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu Dan kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan yang mengatakannya Dan membuatnya Demikianlah firman Tuhan Tuhan Panggadilah saudara-saudari Nats yang kita baca ini Adalah nats yang sangat dramatis Karena disana ada peristiwa Yang betul-betul di luar kemampuan akal manusia Namun yang kita lihat Bahwa yang berkebuat itu Adalah seorang nabi Yang bernama Yedizkiel Tentu dia Meminta Atau mendapatkan kekuatan Atau mendengar firman Dari apa yang dikatakan Oleh Allah sendiri Sehingga apa yang kita lihat Seolah-olah Sebuah Atau berupa Kedakbaran Bahwa begitulah Orang Israel Yang dulu berada Di pembunggangan Yang merasa Mereka terkuru Mereka mengatakan Tulang-tulang kami sudah kering Kami sudah putus asa Kami sudah hilang-hilang Saudara-saudara Rumpanya Kalau kita Harik ke dalam kehidupan kita Masa-masa Ada saatnya Kita Atau manusia Mengalami perguruan yang sangat berat Ia bisa saja Tidak dapat lagi lepas Dari situasi Yang melilik dirinya Dalam soalan hidup Dan pada keadaan yang demikian Rasa putus asa pun Bisa menguasai diri kita Demikianlah juga Yang dirasakan oleh Umat Israel Yang dialami oleh Umat Tuhan Ketika mereka Diambut Menjadi umat buangan Mereka sangat Menderita Karena itu Pengguangan Adalah kisah Yang tak bisa Atau yang tak pernah Bisa dilupakan Oleh umat Israel Karena Peristiwa itu Sangat-sangatlah Baik sekali Bagi mereka Coba kita bayangkan Kenapa Pahit Pahit Allah Yang adalah simbol Kekuasaan Allah Simbol identitas Bangsa Itu justru dihancurkan Dan mereka Dibawa Keluar Dari negerinya Ke bubble Berpisah Dari sungguh-sungguhnya Dari keluarganya Tidak ada lagi Tradisi Yang selama ini Mereka lakukan Bahkan Bahkan bisa kita katakan Mereka sudah tercabut Dari akar-akarnya Dari tradisi mereka Mereka di negeri Korang Menjadi Buddha Sangat memilukan hati Bahkan harga diri mereka Tidak ada lagi Terjadi Boncana jiwa Dan peristiwa itu Terjadi Adalah akibat Konsekuensi Dari ketidaksetiaan Umat Terhadap Allah Dari semua Yang terjadi Pada Ulat Israel Sampai Berakhir Pada Pembuangan Itu adalah Konsekuensi Dari ketidak Tengah Tengah Kepada Firman Kepada Kehendak Tengah Namun Dalam situasi Seperti itu Ternyata Allah Tidak meninggal Kehendaknya Allah juga Ikut Kedalam Pembuangan Bukan hanya Yeskiel Yang ikut Terluang Kepembuangan Allah pun Sebenarnya Turut Dalam Pembuangan Itu Yang mau kita katakan Adalah Allah tidak pernah Meninggalkan Umatnya Kalaupun Terkanam Kalaupun Pernah Umatnya Dihukum Karena konsekuensi Tadi Karena ketidak Tahanan Tadi Tetapi tidak Lantas Tuhan Meninggalkan Umatnya Sama halnya Amal dan Inam Saudara-saudara Ketika kita Melakukan dosa Kejahatan Tuhan Menghukum kita Tuhan Menentu kita Tetapi sesungguhnya Itu Bukan Berarti Tuhan Sedang Meninggalkan Kita Tetapi Yang mau kita katakan Tuhan Sedang Mengajar Kita Tuhan Sedang Menentu Kita Tetapi Sesungguhnya Tuhan itu Tetap Berada Dalam Situasi Sulit Kita Saudara-saudara Yeskiel Turut Mengalami Dan Merasakan Kehidupan Di Pengguangan Artinya Yeskiel Juga Turut Merasakan Penderitaan Yang Amat Sangat Peminuhan Di Pengguangan Mereka Menderita Baik Secara Sosial Mereka Menderita Baik Secara Moral Sipri Tualnya Pun Sudah Jatuh Bahkan Mereka Juga Terancam Atau Ditindas Dan Secara Ekonomi Mereka Tidak Memiliki Apa-apa Lagi Untuk Dibanggar Kemudian Kalau kita Perhatikan Yeskiel Ini Dituntun Oleh Tuhan Ditulis Seperti Ini Ia Membawa Aku Keluar Dengan Perantaraan Perumnya Di Pengguangan Tuhan Membawa Yeskiel Pada Dunia Rok Jadi Kita Tidak Usah Merasa Risi Kalau Kita Katakan Bahwa Tuhan Membawa Nabi Yeskiel Ke Alam Rok Atau Kedalam Dunia Kenapa Kita Katakan Karena Allah Sedang Berbincang Bercakap Dengan Yeskiel Yang Adalah Nabi Yeskiel Mengalami Suatu Penglihatan Yang Tidak Dapat Dialami Oleh Manusia Biasa Jadi Itu Tidak Dapat Dialami Oleh Manusia Biasa Tetapi Di Jaman Sekarang Kita Juga Bisa Merasakan Kehadiran Allah Itu Dalam Pengalaman Mari kita Bersama Dia Tuhan Menempatkan Yeskiel Di tengah Tengah Sebuah Luhah Tuhan Kita Bayangkan Alat Tuhan Memperlihatkan Banyak Sekali Tulang Tulang Tersilakan Dan Sudah Anak Kering Jadi Bukan Banyak Tulang Tulang Kita Mau Tulang Tapi Tulang Ini Sudah Sangat Kering Sekali Setelah Memperlihatkan Tulang Tulang Itu Tuhan Bertanya Kepada Yeskiel Tuhan Tuhan Bertanya Kepada Seorang Manusia Yang Allah Menyebut Dia Hai Anak Manusia Jadi Tuhan Bertanya Kepada Yeskiel Katanya Seperti Dapatkah Tulang Tulang Ini Dihidupkan Kembali Sebenarnya Ini Pertanyaan Yang Sifatnya Retoris Tidak Butuh Jawapan Tuhan Bertanya Apakah Tulang Tulang Ini Bisa Dihidupkan Kembali Yeskiel Menjawab Ya Tuhan Allah Engkau Yang Mengetahui Jawapan Ini Bukan Jawapan Biasa Tetapi Jawapan Ini Jawapan Yang Belum Dengan Keyakinan Kepercayaan Kepada Allah Dan Jawapan Yang Belum Dengan Kerendahan Hati Sebenarnya Pertanyaan Ini Bukan Tuhan Tidak Tahu Tapi Tuhan Allah Menegaskan Bahwa Allah Sanggup Menghidupkan Tulang Tulang Yang Kering Sekalipun Dan Yeskiel Tahu Bahwa Tuhan Sanggup Menghidupkan Tulang Tulang Itu Sehingga Jawabannya Apa Ya Tuhan Allah Engkau Yang Mengetahui Yeskiel Menyerahkan Kembali Tuhan Jawabannya Jadi Jadi Dia Tidak Tidak Menusaha Menjawab Dengan Logikanya Ya Saya Tidak Tahu Tuhan Yang Kemungkinan Seperti Ini Bukan Tidak Tapi Dia Mengatakan Dia Menembalikan Pertanyaan Itu Jawaban Itu Engkau Yang Mengetahuinya Tuhan Ya Sebaiknya Begitulah Kita Apabila Kita Bertanya Dan Pertanyaan Itu Tuhan Yang Bertanya Kepada Kita Selanjutnya Tuhan Memerintahkan Yeskiel Berperbuat Supaya Tulang-tulang Yang hidup Yang kering Itu Dihidupkan Kembali Jadi Tuhan Tidak Banyak Sekali Tidak Banyak Bahasa-bahasi Lagi Tuhan Tidak Berkata Kenapa Kamu Mengatakan Seperti Itu Tidak Tapi Tuhan Sudah Tahu Karena Itu Tuhan Lanjut Mengatakan Beritakanlah Kepada Tulang-tulang Ini Supaya Mereka Hidup Kembali Kemudian Tuhan Memberikan Murat-murat Daging Dan kulit Kepada Tulang-tulang Itu Jadi Yang mau kita Lihat Malam Dan Sebenarnya Peristiwa Atau Perbuatan Ajaib Yang membangkitkan Tulang-tulang Itu Bukanlah Perbuatan Manusia Atau Yeskiel Tetapi Itu adalah Perbuatan Allah Sendiri Karena Apa? Karena Yeskiel Mau dituntun Oleh Tuhan Karena Yeskiel Mau merendahkan Hatinya Dan Mengendalkan Iman Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Mau Mengatainya Memberi Menunjukkan Perbuatan Yang Ajai Membangkitkan Tulang-tulang Sebenarnya Yeskiel Itu Sama Sama Dengan Kita Atau Kita Sama Dengan Yeskiel Tuhan Mau Bisa Pakai Kita Untuk Memberikan Atau Menunjukkan Perbuatan Yang Dasyat Yang Dunia Ini Bisa Melihat Kita Hanya Orang Yang Mau Dituntun Oleh Rok Kudus Seperti Yeskiel Kemudian Tuhan Akan Memberi Nafas Hidup Supaya Tulang Itu Hidup Kemudian Yeskiel Melakukan Seperti Yeskiel Bernubuat Seperti Yang Tuhan Beritakan Tulang-tulang Itu Bergerak Perlahan-lahan Dan Bertunggu Satu Sama Lain Jadi Pernah Bertanya Orang Bertanya Seperti Ini Atau Mungkin Kita Pernah Bertanya Tanya Pada Hari Kebangkitan Nanti Bagaimana Tuhan Bisa Kebangkitan Orang Yang Mati Ada Orang Yang Mati Tidak Nampak Dimana Casar Misalnya Allah 4370 Itu Tidak Ketemu Kita Pertanya Bagaimana Mereka Bisa Bangkit Bagaimana Tuhan Bisa Tahu Bagaimana Tuhan Melakukannya Mungkin Pertanyaan Itu Muncul Dalam Pikiran Kita Bisa Sanya Tetapi Ini Sudah Mendahului Pertanyaan Itu Bahwa Tulang-tulang Kering Sekalipun Yang Tidak Tahu Dimana Takannya Dimana Kakinya Dimana Kepalanya Dimana Badannya Dan Rusuknya Tidak Karena Bisa Kita Lihat Disini Tulang-tulang Itu Bertemu Satu Sama Lain Saling Mencari Mana Pasangan Tukung Yang Masing-Masing Itu Tidak Berjalan Dengan Sendirinya Tetapi Yang Mau Kita Lihat Ini Kuasa Tuhan Begitulah Nanti Pada Masa Kebangkitan Yang Mau Dikatakan Tuhan Sanggup Mengumpulkan Semua Orang-orang Yang Mati Itu Dan Membangkit Kanya Pada Hari Kebangkitan Tulang-tulang Itu Bergerak-gerak Perlahan-lahan Bertemu Satu Lain Tampaklah Urat-urat Daging Tunggu Tunggu Pada Tulang-tulang Itu Daging Itu Ditutupi Oleh kulit Sehingga Kelihatan Begitu Indah Seperti Tubuh Yang Diciptakan Semula Yes Kiar Juga Memerintahkan Hidup Nafas Hidup Memasuki Tulang-tulang Yang Telah Ditumbuhi Urat Daging Dan Tulik Sangat Luar biasa Sekali Semua Tulang-tulang Yang Ditutupi Oleh Urat Daging Dan Pulit Itu Bergerak Tetapi Belum Punya Nafas Jadi Ini Bukan Pandangan Yang Sangat Menujukan Yes Kiar Tidak Merasa Takut Ketika Itu Karena Dia Diliputi Oleh Roh Daripada Tuhan Coba Kalau Kita Abang Daging Tentang Lumpah Itu Tulang-tulang Bergerak Mendekati Kita Bagaimana Pasti Kita Akan Jauh Bagaimana Lari Di Tidak Tapi Ini Mau Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Tidak Laku Itu Geri Tapi Yang Mau Ditunjukkan Di Sini Bagaimana Tuhan Bisa Mengenal Atau Bisa Menyusur Tubuh Manusia Yang Walaupun Sudah Kesana Kemari Yang Mau Kita Katakan Itu Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dilakuk Abang Abang Dan Bila Penglihatan Yeheskiel Ini Sebenarnya Adalah Merupakan Gambaran Penderitaan Tuhan Yang Demikian Hebat Mereka 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 Bagaikan Sudah Menyap Seperti Yang Dikatakan Dalam Nasi Bangsa Israel Sudah Sama Seperti Tulang Tulang Yang Kering Yang Berserat Tanpa Nilai Harapan Mereka Terhasil Berkata Sebenarnya Bangsa Israel Yang Hidup Di Dalam Dosa Itu Adalah Seperti Mayat Mereka Bisa Hidup Berjalan Sekian Menari Tetapi Karena Tidak Memiliki Roh Dan Keyakinan Kepada Allah Yihizkir Mengatakan Mereka Itu Adalah Mayat Hidup Jadi Tidak Punya Dan Begitulah Pungan Israel Mereka Hidup Tetapi Mereka Bagaikan Tulang Tulang Kering Yang Berserat Yang Tidak Punya Nilai Lagi Yang Tidak Ada Harapan Lagi Karena Tidak Ada Harapan Mereka Karena Dulu Ada Pemahaman Orang Yang Kalah Perang Orang Yang Terlalu Dibuang Ke Babel Atau Dalam Pembuangan Kalah Oleh Bangsa Lain Itu Sama Artinya Bahwa Allah Sudah Kalah Begitulah Pemahaman Umat Israel Begitu Mereka Terbuang Ke Babel Mereka Menganggap Tuhan Itu Kalah Tuhan Itu Tidak Adalah Jadi Kalau Mereka Sampai Kepada Tahap Yang Mengatakan Tuhan Itu Sudah Kalah Kepada Bangsa Lain Apalagi Mengharapan Mereka Tidak Ada Lain Dan Begitulah Mereka Bekerja Tidak Ada Harapan Lagi Tidak Ada Semata Lagi Arah Hidupnya Tidak Ada Lagi Tujuan Hidupnya Tidak Ada Lagi Mereka Sudah Kalah Tuhan Kami Sudah Kalah Bangsa Israel Tidak Mungkin Lagi Sanggup Melawan Kerajaan Babel Dengan Kepuatan Mereka Sendiri Kecuali Ada Kepuatan Besar Yang Luar Biasa Tetapi Tuhan Tetap Kasih Pada Tuhan 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 Peduli Dengan Memperhatikan Tuhan Sekalipun Di Pembuatan Disinilah Tuhan Melalui Angba Menyampaikan Berita Pengharapan Sama Seperti Tulang-tulang Yang Kering Bangkit Dari Kematiannya Bangsa Israel Pun Akan Bangkit Lagi Dan Kembali Ketangan Akhirnya Mereka Akan Pulang Dan Ini Adalah Penguatan Dan Kalau Kita Ikuti Cerita Kitab Bangsa Israel Memang Keluar Dari Penguangan Mereka Bisa Kembali Lagi Kekam Pemalaman Yang Tuhan Membawa Mereka Kembali Ke Tuhan Tuhan Yang Adalah Umat Yang Mencari Pilihan Tetapi Tuhan Tidak Meninggarkan Mereka Tetap Diperlihara Tuhan Tapi Mereka Harus Berjanji Mereka Tahan Mendengar Firman Tuhan Supaya Mereka Memiliki Alam Dan Kita Mungkin Pernah Atau Sekar Mengalami Seperti Yang Dialami Israel Kita Mungkin Pernah Kekuatan Kita Habis Kita Pernah Frustrasi Pengharapan Kita Pernah Sirna Karena Apa Karena Berat Yang Perbunuhan Hidup Memang Kita Bukan Orang Orang Yang Terbuah Namun Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Kita Sering Sekali Merasakan Letih Lesu Karena Beban Hidup Yang Begitu Berat Yang Bertubi Dan Semua Itu Bisa Membuat Kita Kehilangan Semangat Hidup Banyak Faktor Yang Membuat Kita Terburuh Mungkin Itu Pekerjaan Yang Sulit Ekonomi Yang Semakin Sulit Ekonomi Kita Yang Tergoncang Pekerjaan Kita Yang Hampir Terancang Atau Mungkin Masalah Keluarga Masalah Hubungan Suami Istri Masalah Hubungan Antara Orang Tanda Atau Banyak Hal Yang Membuat Semangat Kita Hukus Bahkan Kita Tidak Semangat Hidup Lagi Tidak Ada Harapan Lama Lagi Kalau Kita Menempatan Kalau Kita Menilai Diri Kita Yang Begitu Rajin Begitu Tahan Begerja Berdoa Membaca Firman Melakukan Kebaikan Tetapi Persoalan Hidup Terus Datang Melangkah Hidup Kita Kita Bisa Berputus Asa Kita Bisa Bertanya Tanya Dan Inilah Situasi Yang Bisa Sampai Kepada Kita Semuanya Semua Kondisi Itu Bisa Membuat Kita Merasa Frustrasi Kehilangan Harapan Kita Mengalami Keterburukan Di Saat Seperti Inilah Amal Dan Minam Kita Memerlukan Penolong Agar Keluar Dari Keterburukan Itu Tapi Ini Yang Harus Kita Ingat Tuhan Memperhatikan Kehidupan Kita Tuhan Mengetahui Kedalaman Hati Manusia Tuhan Interes Dengan Berbagai Penderitaan Manusia Tuhan Memperhatikan Manusia Yang Tersesat Tuhan Tidak Meninggalkan Manusia Yang Tidak Tau Kadang Mat Hidupnya Manusia Yang Sudah Kehilangan Jati Diri Manusia Yang Tidak Memiliki Tujuan Arah Hidupnya Manusia Yang Mengalami Kekosongan Jiwa Atau Manusia Yang Tanpa Harapan Tuhan Berduli Tuhan Perhatikan Adalah Yang Rusak Sekalipun Tuhan Bisa Pulih Yang Ancur Hatinya Tuhan Bisa Pulih Keluarganya Yang Berantakan Sekalipun Anak Yang Natal Sekalipun Atau Apapun Yang Maling Sulit Menurut Kita Manusia Tuhan Bisa Lakukan Tuhan Bisa Kerjakan Dan Tuhan Bisa Bolehkan Kita Bayangkan Tulang Tulang Kering Saja Pun Bisa Dihidupkan Kembali Bernafas Apalagi Hati Dan Jiwa Kita Yang Lanjut Leburu Karena Bersuara Hidup Asal Saja Kita Mau Datang Kepada Kalau Kita Tanya Kenapa Tulang Tulang Itu Bisa Bergerak Dan Bertemu Sama Sama Main Karena Mereka Mendengar Suara Tuhan Karena Mereka Mendengar Firman Tuhan Melalui Nubuatan ISKM Berfirman Berubahan Kepada Tulang Tulang Itu Katakan Seperti Seperti Ini Tulang Tulang Itu Mendengar Mereka Bisa Hidup Kembali Demikian Juga Kita Kita Semasa Kita Bisa Bangkit Bagi Kita Bisa Hidup Kembali Kita Bisa Memulihkan Kehidupan Kita Kalau Kita Menyendengkan Telikan Kita Kepada Suara Tuhan Itu Yang Membuat Kita Bangkit Itu Yang Membuat Semangat Kita Lagi Hidup Itu Yang Membuat Memulihkan Harapan Kita Tidak Ada Yang lain Kalaupun Kita Harus Refresi Misalnya Untuk Memulihkan Semangat Jiwa Kita Memulihkan Kebahagiaan Kita Itu Sifatnya Sementara Yang Paling Ampuh Dan Teruji Amang Dan Inang Ambil Sifat Tenang Ambil Sifat Untuk Bertemu Dengan Tuhan Refleks Berbintasilah Atau Berdo'alah Kepada Tuhan Di rumah Kemudian Biarkan Hidup kita Dibunuhi oleh Rok Kudus Dengarkan Tuhan Berbicara Bersuara Maka kita Akan Bangkit Hidup Kembali Banyak Sekali Orang Tidak Sungguh Sungguh Melakukan Seperti Itu Amang Dan Inang Tuhan Bisa Memberikan Memulihkan Kehidupan Kita Yang Hancur Itu Bahkan Dia Memberikan Roknya Kepada Kita Kalau Kita Baca Roma Tadi Epis Tadi Bahwa Orang Yang Hidup Di Dalam Rok Tuhan Itulah Orang Yang Sudah Mendapatkan Keselamatan Jadi Tuhan Tidak hanya Memberikan Semangat Kekuatan Bahkan Keselamatan Jiwa Tuhan Berikan Kepada Kita Bahkan Itu Diberikannya Melalui Kematian Yesus Yesus Kristus Jadi Setiap Orang Yang Tinggal Di Dalam Kristus Tinggal Di Dalam Rok Mau Dituntut Oleh Rok Dia Hidup Dan Tidak Akan Mengalami Kematian Selama Alamanya Tetapi Kehidupan Yang Kekal Dan Itulah Keadilan Allah Judika Berilah Keadilan Kepada Tuhan Keadilan Allah Setiap Orang Yang Mau Memberikan Hidup Yang Dituntut Oleh Rok Kudus Tuhan Itu Adil Karena Keadilan Tuhan Maka Baiklah Mari Kita Serahkan Hidup Kita Dituntun Oleh Rok Kudus Dituntun Oleh Suara Tuhan Firman Tuhan Jangan Oleh Suara Suara Yang Lain Tuhan Itu Adil Jangan Kita Berpikir Meskipun Kita Rajin Begerja Rajin Berdoa Rajin Baca Firman Tetapi Kok Aku Mengalami Penderitaan Kok Aku Sakit Kok Aku Bergumung Kok Aku Dibuci Orang Jangan Tapi Ingat Tuhan Itu Adil Tuhan Tidak Meninggalkan Kita Itu Bukan Tanda Tuhan Meninggalkan Kita Tapi Kalau Kita Katakan Orang Percaya Orang Beriman Tetap Menghadapi Masalah Tapi Tuhan Adil Masalah Itu Tidak Jatuh Kita Masalah Kita Setia Mendengarkan Firman Tuhan Amin Kita Berdoa Segal Puji Korna Kami Berikan Kembali Kepadaku Tuhan Karena Engkau Yang Paham Puasa Kami Yang Besar Yang Memperhatikan Kehidupan Kami Sering Sekali Kami Terburuk Dalam Kehidupan Kami Karena Dosa Dan Kejahatan Kami Karena Keinginan Dari Kami 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 Menggeser Keinginan Tuhan Keinginan Roh Agar Keinginan Kami Yang Tercapai Dan Pada Akhirnya Kami Mengalami Penderitaan Kami Kedilangan Semangat Jiwa Kami Kosor Hampa Hati Kami Hancur Kami Kami Bisa Sampai Kepada Keputusan Tetapi Firman Menjegarkan Kami Kembali Ya Tuhan Dengan Memberikan Sebuah Hukam Warang Yang Sangat Menakjubkan Hati Kami Yang Sangat Memperankan Kami Tulang Tulang Kering Yang Berserah Tuhan Sampung Hidupkan Dan Pulihkan Menjadi Lebih Baik Sumpur Demikian Tuhan Jika Kami Mau Datang Mendengarkan Firman Mau Dituntun Hancur Sekalipun Hati Kami Keluarga Kami Jiwa Kami Pekerjaan Kami Tetapi Ajar Kami Tuhan Untuk Dantang Kepadamu Supaya Kami Dituntun Sehingga Segala Sesuatunya Mulit Kembali Seperti Yang Tuhan Ingin Kepada Kami Tidiklah Hati Kami Tuhan Jiwa Kami Kedalaman Hati Kami Hati Kami Banyak Yang Hancur Kata Itu Dengan Segala Keren Hati Kami Mereka Pulihkan Hidup Kami Berikan Keadilan Kepada Kami Tuhan Ialah Kami Tinggal Di Dalam Tuhan Bersama Dengan Tuhan Sempanjang Hidup Kami Selama Kami Hidup Di Dunia Ini Agar Kami Memasuki Kehidupan Yang Kekala Seperti Yang Tuhan Janji Bantu Kami Tuhan Memberikan Yang Terbaik Bagi Gereja Sebagai Buah Daripada Kudus Ajar Kami Untuk Memberikan Yang Terbaik Buat Sesama Kami Membantu Mereka Bukan Karena Bukan Untuk Mendapatkan Sesuatu Tetapi Karena Kami Sudah Mendapatkan Sesuatu Daripada Tuhan Sehingga Kami Harus Memberi Sehingga Kami Menjadi Saluran Berkat Bagi Dunia Ini Bagi Sekitar Bapak Disorga Dengarlah Kami Tuhan Dalam Setiap Doha Doha Dan Komunan Kami Yang Kami Sembahkan Bagi Secara Pribadi Bersama Sama Keluarga Maupun Bersama Sama Dengan Jumlah Agar Kami Tetap Mendapatkan Semangat Dan Kekuatan Balu Bersama Doha Inilah Doha Kami Di Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin